Jekma, miliarder dan motivartal terkenal pernah berkata Boleh belajar dari pesaing, tapi jangan meniru Tuhan Yesus juga berkata Lihat, aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati Jekma berkata tentang belajar Tuhan Yesus berkata tentang cerdik Orang belajar untuk menjadi cerdik Belajarlah dari ular untuk menjadi cerdik Karena ular itu diam kelihatannya Tapi dia sebetulnya mengamati dan waspada Ular itu melihat kesempatan kapan bisa menangkap mangsanya Ular itu selalu kontekstual Kapan tetap jalan di tanah dan kapal naik ke pohon Tuhan Yesus berkata Belajar dari kecerdikan ular Tapi jangan meniru dosanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!